Intro Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang siswa pesantren Nurul Ikhlas Kabupaten Tanah Datar mengalami koma di rumah sakit M. Jamil Padang setelah dikeroyok oleh teman-teman sekamarnya hanya karena salah paham meminjam barang-barang di kamar. Penggila kondisi Robi Al-Halim, siswa kelas 1 pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang yang mengalami koma setelah dikeroyok oleh teman-teman sekamarnya di asrama pesantren Nurul Ikhlas. Korban dirawat di ruangan observasi intensif instalasi anestesiologi dan terapi intensif rumah sakit M. Jamil Padang sejak Senin malam. Dari keterampiak keluarga, saat ini kondisi korban tengah kritis akibat gegar otak besar dan kebocoran pada paru-paru, serta mengalami lebam di sekujur tubuhnya yang diperkirakan akibat dikeroyok dan pukulan benda tumpul. Sebelumnya pihak keluarga mendapat informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit Padang Panjang oleh pihak sekolah karena mengalami kesurupan dan menghantamkan kepala ke dinding berdasarkan keterangan dari salah seorang teman korban. Namun setelah di rumah sakit, pihak dokter memberitahukan kepada keluarga bahwa korban mengalami diagnosa luka akibat pengeroyokan. Insiden pengeroyokan korban ini pun dibenarkan oleh pihak sekolah yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman sekamar korban di asrama pesantren. Hal ini dipicu oleh adanya kesalahpahaman antara siswa saat korban memakai barang berharga milik salah seorang siswa yang berujung terjadi pengeroyokan hingga korban kritis. Hingga kini kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Hingga kini itu kecek di binang dokter pagi tadi 20 persen tinggal lagi. Tingkat kesadarannya? Ya, 20 persen untuk hidup, kalau hidup mungkin tidak jaringnya jalan. Di kondisi persentu itu kata dokter pagi, kepala itu otak besar, paru-parunya bocor pakai celang. Itu kata dokter yang tinggal lebam, hijau sedikit. Oke, Pak itu penyebabnya apa, Pak? Kalau tidak tahu, Pak, kalau yang jelas kata dokter ini bukan oleh tangan ada benda-benda tumpul. Dari bilang Ustaz-Ustaznya, begitu ceritanya, anak-anak itu berbenturan. Pasti di kiroyok sekitar banyak orang. Jadi di logika, Pak, anak itu sudah diam berapa menit. Karena dia teman-teman, tidak bergerak lagi sekitar 15-20 menit, Baru dia bilang sama Ustaznya, Ustaz-Ustaz, si Ropi tidak bangun lagi. Sebuah sekolah bukan ya, adalah mungkin kesalah-kesalah pahaman, atau mungkin hal-hal kecil yang mungkin itu tidak bersemaja. Ya, tapi karena namanya anak-anak, mereka mungkin melakukan tahap yang sepatnya mungkin itu lahir dari spontanitas mereka saja. Tanpa mengetahui akibat dari yang mereka lakukan itu, justru dampaknya sampai sejauh ini kan gitu. Dari Padang, Budi Sundar, AIN News melaporkan.